PELATIH TIM NASIONAL, TIM NAS, INDONESIA, SIN TAEYONG, hari ini akan menerima Golden Visa dari pemerintah Indonesia. Penyerahan Golden Visa untuk pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu akan dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Jakarta, Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Golden Visa merupakan produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegang Golden Visa akan memiliki manfaat berbeda dengan pemegang visa umum. Salah satunya prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan ke warga negaraan. Pemerintah resmi memberlakukan Golden Visa untuk warga negara asing, WNA, di Indonesia sejak 2023 lalu. Aturan soal Golden Visa disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Permenkum HAM. Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Golden Visa ini ditujukan bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat bagi perekonomian dan kepentingan negara. Dalam Pasal 184 Permenkum HAM Nomor 22 Tahun 2023 dijelaskan, Golden Visa merupakan pengelompokan terhadap visa tinggal terbatas, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali untuk jangka waktu tertentu. Visa ini diberikan untuk WNA yang melakukan kegiatan penanaman modal, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua. Adapun kegiatan dalam rangka rumah kedua, diberikan kepada WNA yang memiliki rumah kedua, keahlian khusus, toko dunia, dan orang asing lanjut usia berusia 60 tahun atau lebih. Untuk Sinta Aeyong, pemberian Golden Visa tampaknya masuk dalam kategori karena keahlian khusus. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!